Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan channel kami Karunialas Oke kali ini kita mereview chopper jumbo tipe HR3000 Nah ini chopper dengan kapasitas jumbo Sudah menggunakan 4 mata pisau ya teman teman Ini full baja HSS Untuk pisaunya Dan ini Untuk corong atasnya ini sangat Lebar ya teman teman jadi ini Ukurannya Jumbo Oke dan untuk Chopper ini kita sudah Juga ada ini penyetel vanbel Ini agar mudah untuk Nanti untuk menyalakan mesinnya ini Jadi kalau tidak ada penyetel vanbelnya Ini nanti Ini penariknya ini kalau berat ditarik Gampang rusak ini teman teman jadi ini Gampang rusak dan ini tentunya Menggunakan diesel 7,5 HP Ini Requison ya teman teman Jadi untuk standar di bengkel kami Menggunakan penggerak 6,5 HP Jadi untuk penggerak 7,5 HP ini Ada penambahan biaya Kurang lebih Rp150.000 Nah jadi teman teman cukup menambah Rp150.000 saja sudah dapat penggerak 7,5 HP Dan untuk harga dari chopper HR3000 ini Teman teman bisa langsung hubungi admin Nanti nomornya saya Cantumkan di dalam video Ataupun di dalam deskripsi Teman teman Nah dan Bagi teman teman yang rumahnya jauh Tidak bisa datang ke bengkel Karuniales langsung Tentunya di bengkel kami Juga melayani pengiriman Ke seluruh Nusantara Nah ini Menggunakan ekspedisi JNT Cargo BLT 004 Udanaum Blitar Nah Dan untuk bahannya juga Kita sudah siapkan Ini ada rumput odot Dan Ini Apa ini Kohe kambing ya teman teman Nah Jadi nanti untuk kohenya kita Ini kita Lakukan untuk penepungan Ini di atas ini Nanti keluarnya Di bagian bawah ini teman teman Nah ini sudah menggunakan Saringan 8 mili Dan Hari ini kita juga akan Uji coba ya Apakah Nanti setelah kita Melakukan penepungan Apakah Berpengaruh ya Untuk Si rumput odotnya ini Apakah Bau ataupun tidak Nah nanti kita akan Uji coba juga Oke teman teman Tidak usah berlama lama Langsung saja kita Uji coba Yang ini dicuk dulu ya teman teman Tidak usah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kita akan melihat Untuk hasil dari penepungan ini Kotoran kambing Nah jadi ini ya teman teman Untuk hasilnya Ini cukup lembut ini teman teman Nah ini sangat cocok ya Untuk dijadikan pupuk Atau kompos ya teman teman Seperti ini hasilnya Dan tadi menggunakan Saringan ukuran 8 mili Jadi bagi teman 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 yang ingin Lebih halus lagi untuk hasilnya Teman teman bisa menggunakan Saringan yang ukurannya 5 mili Jadi untuk di bengkel kami Kita bawakan 2 saringan ya Ukuran 8 mili dan 5 mili Dan ini saya rasa sudah cukup Kalau untuk kompos organik ini Tentunya sudah sangat lembut Dan uji coba yang kedua Nanti kita akan uji coba itu Rumput odot Apakah nanti berpengaruh Untuk bau dari pencacaan rumput odot Nanti apakah ngaruh ya teman teman Ini habis penepungan Kotoran kambing Nah ini nanti kita bersihkan dulu Nah ini oke Sari kata 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 selamat menikmati 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 Hai dua roller dan untuk harganya nanti bisa ditanyakan keadmin ya teman-teman nah ini ini juga ada ini merekwesan memakai penggerak diesel solar ini merek jangva 8pk ini menggunakan pelet tiga roller untuk stok pelet di bengkel kami ini cukup banyak ya temen-temen untuk yang dua roller ataupun yang tiga roller Oke saya rasa sudah cukup untuk review kali ini dan nantikan juga untuk review-review selanjutnya temen-temen bisa request kita review mesin apa nanti kita usahakan untuk buatkan videonya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh